Intro Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini dengan Lihah Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini Baiklah guys, jom kita mulakan Sejak minggu lalu hangat diperkatakan mengenai nurul Suhada Matsukri yang ditumbuk oleh suaminya lakun Hafiz Rosdi sebanyak 3 kali hingga menyebabkan kecederaan Menurut si balas komen di Instagram, Suhada mendedahkan kantoi kali kedua masih berhubung dengan orang ketiga dikatakan menjadi punca dia ditumbuk oleh suaminya Menurut Suhada sebelum lafaz cerai suaminya masih berhubung dengan kekasihnya yang dikenali sebagai Atira Yuhada yang sebelum ini memohon maaf serta berjanji tidak akan berhubung dengan Hafiz lagi Sebab dia kantoi untuk kali kedua dengan Suh walau sebelum dia lafaz cerai pun pihak sana buat permohonan maaf tak akan berhubung segala mak nenek tapi diorang masih berhubung tulisnya Dalam pada itu Suhada berkata tiada provokasi sebaliknya Hafiz takut dengan bayang-bayang sendiri serta bimbang jika kekasih hatinya dikecam lagi oleh netizen Hafiz takut dengan bayang-bayang dan kesalahan dia sendiri tiada provokasi hanya ketakutan dalam diri bakal kenal viral sebab kekasih hati takut kena kecam lagi katanya lagi Menurut si temubual bersama Melodi yang disiarkan tengah hari tadi Suhada menyifatkan kesakitan pada bahagian wajahnya lebih perit berbanding jahitan bersalin Suhada berkata sudah cukup dia bersangka baik terhadap Hafiz dan nekat untuk meneruskan kehidupan bersama anak-anak serta tidak mahu lagi tolik ke belakang Sekian saja dari Sehat Dengar lihat channel Terima kasih kerana sudah bersama saya Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua